Buah semelop ini akan saya coba ya, para pemirsa, ini udah mateng Segar, manis, cocok buat ibu-ibu Jadi kalau para pemirsa pengen nanam anggur yang keras, kerenji, keras, manis, taldun solusinya Kalau saya bilang manis, segar, layak untuk dikembangkan Karena terannya mudah buah untuk sembarang tempat, mau di atas gunung, mau di pinggir pantai Teran tetap yang terbaik Ini anggur jenis banana, dia mirip cabai, lonjong-lonjong cantik Dan ini buah untuk gaya-gayaan, jadi dia matengnya agak lama Dia bisa 4 bulan baru mateng Jadi ketika kita punya banana, tiap hari kita senang tuh melihat anggur kita Awet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Papanatas, Kebun Anggur Imbur Jakarta Kali ini akan saya bagi tip dan trik cara merawat anggur ya Di musim hujan Biasanya para pemirsa yang menanam anggur yang sudah umur Kira-kira umurnya di atas 2 bulan, 3 bulan dan pertumbuhannya sudah banyak Itu ketika musim hujan, kalau tidak terawat dengan baik akan diserang jamur Nah, beberapa jamur saya jelaskan, nggak usah seterah detail ya Pak Pemirsa Biasanya ada di daun, kecuali di batang di daun Nah, ini contoh daun ya, kalau dia kelihatan embun, seperti tepung dia disini, namanya embun tepung ya di daun Itu kelihatan gejalanya di malam hari Ketika malam hari menggunakan senter atau HP Senter HP, dia kelihatan putih Nah, itu berarti ciri-ciri akan tubuh jamur Atau jamur jelaga ya, dia hitam-hitam gitu Kalau kita pegang, dia seperti tepung Bisa dihapus dengan jempol jari Dan dibaliknya, kalau disini ada seperti warnanya kuning kemerahan Disini, ditulang-tulang sini Biasanya dia ditulang dulu Itu jenis karadaun ya, karadaun Nah, apa akibat dari adanya jamur di pohon anggur kita? Itu banyak Pak Pemirsa Salah satu yang fatal terhadap akibat jamur adalah Buah akan pecah ketika kita punya buah anggur yang seperti ini ya Terus dia daunnya diserang jamur Atau bahkan di buah anggur ini terkena jamur Dia cenderung akan pecah-pecah buahnya Dan panen insya Allah gagal Bagaimana Pak terhadap pertumbuhan? Tentunya kalau anggur kita terserang jamur Itu pertumbuhannya lambat Tapi jangan takut ya Pak Pemirsa Tidak perlu kita takutin Pak Terus kalau ada jamur gimana ini itu dan sebagainya Yang penting tahu solusinya Di antaranya kalau saya, saya tidak menemponsorkan Artinya saya menggunakan ya Saya menggunakan Ridomilgul Atau Nativo Nativo Ini Nativo Atau menggunakan Amistartop Dan ada lagi sekor dan sebagainya Tapi saya nggak pakai karena barang-barang itu sulit didapat Tapi kalau Nativo ini ada di mana-mana Di setiap toko pertanian dia menjual Nativo Kalau Ridomilgul kebanyakan di Jawa Timur Kalau di Jakarta ini mau nggak mau harus impor Jadi maksudnya impor di sana gitu nggak Keluar negeri Saya belinya online Kalau nggak teman-teman komunitas Harganya berapa Pak? Ini saya lupa harganya Yang penting tidak sampai kita tinggal KTP ya Pak Pemirsa Boleh ngutang Kalau ke sini minta di kita kasih Jadi jangan takut tentang harga Paling 20 ribuan Tapi kalau ini mungkin 40-an Terjangkau Sangat terjangkau ya Dan penggunaannya kalau satu ini Kira-kira untuk satu tahun ya Pak Pemirsa Apalagi kalau hanya menanam dua pohon Mungkin bisa lima tahun baru habis Irit Sangat irit ya Nah ini contoh penggunaannya Ini Nativo ya Contoh penggunaannya Ini satu liter air ya Ini ada tulisannya seribu cc Oke Kita masukkan Kalau saya nggak pakai ukuran Gram-graman Pak Pemirsa Pak pakai ukuran keperkiraan saja Feeling Nah feeling Nah ini kita masukkan sini Nah segini cukup Ini kalau saya bilang Seujung sendok ya Tidak ada setengah sendok Terus cara masukinnya Kita bantu menggunakan jari kita Seperti ini Jadi supaya nggak tumpah ya Nah kita masukkan Torong kayak torong Ya seperti ini Terus kita campur air ya Kita campur air Kita campur air Seperti ini Full om Enggak Di bawahnya seribu cc Lapan ratus Ya lapan ratus Kira-kira Seperti ini kira-kira lah Oh tunggu sebentar Saya ambilkan Ada satu lagi yang penting Nah Ini mama lemon ya Sabun cuci dapur Boleh sunlake mama lemon Apa aja boleh Kita masukkan Fungsinya sebagai perkat Karena rata-rata Ya Para pemirsa yang perlu kita ketahui Ketika kita mencampur Nativo Dalam bentuk serbuk Kita aduk dengan air Ketika di daun dia kering Dia cenderung terbang Ya Jadi menguap Di bawah angin Nah supaya dia bertahan lama Kita gunakan Mama lemon Kita masukkan Kira-kira satu sendok saja cukup Ada Masuk Sendok Dan Baunya segeri ya tentunya Jadi Bawa obat nggak ada Nah Kenapa kok mama lemon belakangan Kalau mama lemon kita masukkan duluan Kita baru masukkan air Tentunya obatnya keluar semua ya Jadi buih Jadi ada triknya juga Nggak asal-asalan Pertama kita masukkan obat Keduanya air ya Nativo kita masukkan duluan Setelah itu baru kita masukkan Sabun cuci belakangan Terus kita semprotkan Nah Yang perlu diketahui Pak Mirsa Untuk penggunaan obat jamur Seyogianya siang hari Ya Tidak pagi Tidak malam hari Kalau nggak pagi Siang hari Kenapa? Karena butuh Sebantuan sinar matahari Untuk membunuh jamur tersebut Jamur yang ada di Daun-daun anggur Jadi kita semprotkan di daun ya Kita semprotkan Ini seyoganya malam hari Apakah hanya di daun? Tidak Di batang pun iya Karena batang juga terkena Jamur Semora-sepora jamur menempel Nah setelah saya analisa Jamur itu datang Ketika cuaca tidak bagus Hujan terus-menerus Kalau analisa saya juga Mungkin kebanyakan unsur nitrogen Karena jamur ini hidupnya Dia memakan nitrogen Menurut saya Tapi kalau Saya nggak sekolah pertanian Itu menurut saya Kalau menurut Anda Terserah ya Jadi menurut saya Jadi itu semprot Di pagi atau siang hari Kalau pagi kan akan siang Itu kena sinar matahari Tapi kalau sore Jangan ya Nah Kalau sore hari Untuk insektisida Insektisida itu Bisa diserang ulat Bisa diserang Serangga Jenis serangga apa saja Bisa belalang Bisa semut dan sebagainya Walaupun itu jarang terjadi Di pohon kita Kebanyakan Karena itu hamatrib Ya hamatrib itu sulit dilihat Karena kecil-kecil Ketawanya daunya purut Tau-tau daunya purut itu Mengkerut ya Daunya mengkerut Kisut Kisut itu sebagainya Nyemprotnya sore hari Karena rata-rata Insektisida Jenis serangga Menyerang di malam hari Kita semprot Menggunakan Kalau saya Insektisidanya Kebanyakan menggunakan Agrimek Kalau enggak abasel Karena enggak terlalu bau Kalau Yang bau itu Biasanya ada Kron-kronnya itu Kurakron Fastron Gasenon Itu dia bau Artinya Kecuali membunuh Dia mengusir Serangga yang lain Cuma di kita Kita ini Enggak kadang enggak kuat Untuk bau-bau Obat-obatan Aroma menyengat ya Nah betul Aromanya sangat menggigit ya Jadi kita Saya sarankan Jangan Terus tolong Jangan lupa Pakai masker Jadi pakai masker Enggak hanya masalah Kopit Kalau kita Nyemprotkan Jenis insektisida Sayogianya Menggunakan masker Atau menggunakan topi pelindung Sarung tangan Sarung tangan boleh Tapi jangan menggunakan Sarung tinju Karena ini bukan untuk Arena pertempuran ya Jadi Menggunakan sarung tangan Kalau enggak Juga enggak masalah Yang pasti Kalau tidak berlebih Kita enggak akan Menjadi masalah Yang masalah itu Kalau kita coba Satu sedok Satu gelas Wah ini kalau serangga mati Kira-kira saya mati enggak Itu yang enggak boleh Apalagi cicilan masih berjalan Itu sangat Saya tidak sarankan ya Pak Mwesah Kasian anak istri Oke saya kira Kalau kutu perisai Gimana om Kutu perisai Itu banyak tuh juga Oke Di net dulu Kita ambilkan ubatnya Untuk kutu perisai Atau kutu batang Itu dia Bentuknya titik-titik coklat Di pohon Apabila anda Anggur anda diserang Biasanya itu Di pohon-pohon anggur Yang kurang sehat Tapi kalau anggur anda sehat Tidak diserang oleh Kutu perisai Rata-rata anggur yang kurang sehat Ya diserang Itu pun juga Rata-rata di musim hujan Saya dulu menggunakan Vanis Tapi ternyata Vanis berisiko Kalau batang itu muda Kita vanis seminggu sekali Karena kutu perisai Kutunya mati Pohonnya ikut mati Supaya bagus Kalau saya pribadi Menggunakan ini Ini nem oil ya Nem oil Organik dong ya Nem oil ini kayaknya organik Ini minyak mimba Minyak dari daun mimba Yang Ini ya Boleh di screenshot Nah ini Nem oil Oke Nem oil Nah sekarang cara penggunaannya Pemerik saya Ini tidak disemprot Oles Ya Kita siapkan dulu Kuas Dan tempat ya Media untuk kita naruh ini Nah ini Kita taruh Oke Bentuknya minyak dia Ini di tangan juga Aman Aman Oh enggak Oh Ya peletik-peletik rasanya Jadi kita tambah air ya Kita tambah air Kira-kira kalau Nem oilnya ini satu Airnya tiga atau empat Gak apa-apa Kita aduk dulu Karena dia namanya minyak Dia gak mau menyatu dengan Air ya Nah ini gak menyatu Terus kita lap nih Di batang-batang Yang terkena Penyakit kutub batang Gak gitu doang ya Enggak di ini Jadi sikat-sikat gitu Oh enggak Dikinian mati dia Ntar rontok sendiri Enggak perlu Kalau disikat itu Menyakiti Mas kadang-kadang terluka Ya luka Cacat ya Seperti ini Contoh aja Para pemirsa Apabila terkena kutub batang Gak perlu takut Ya kutub perise Itu gak perlu takut Yang kita takutkan adalah Kalau kita gak tahu Jadi ketika Anggur kita itu Diserang kutub perise Itu gak subur-subur ya Banyak nutrisi yang kesedot oleh kutub perise Yang saya heran Kutub perise ini gak bisa jalan Gak bisa loncat Tapi beranaknya sangat cepat Begitu dia kena seminggu Hampir seluruh Pohon kena Seluruh batang Dia nyerangnya di batang Dan Di daan-daan ini Daan-daan Daun Di sini dia Tangke daun Mbak Berak Iya dia Saya heran juga Kenapa dia bisa Putih-putih itu kan Kutub putih Kalau untuk Kutub putih Kutub kebul Kutub kebul saya Menggunakan konvidor Itu mah gampang ya Apacet jadi Menggunakan abacel Kurakon dan sebagainya Disemprot Insektisida Nah insektisida Kalau enggak Menggunakan sabun aja Yang penting Kalau saya pribadi Melihat kutub pul Saya tembak tuh Saya tembak Menggunakan ini Semrotan Anggap aja Ada kutub kebul Langsung kita semrot Kita tetap sama Para pemerintah saya Mau insektisida Mau fungisida Kita campur mama lemon Kecuali Mengurangi bau yang Menyengat Dia sangat membantu Untuk merekatkan Obat tersebut Ya merekatkan pada Daun Pada batang Dan insya Allah Serangga Atau fungisida Jamur Sesuai yang kita harapkan Mereka mati Dan tidak kembali Tapi perlu Diingat lagi Untuk menjaga Supaya tanaman kita Di musim hujan Tetap eksis Kita semrot Seminggu sekali Tapi kalau ketika Kena jamur Seminggu boleh dua kali Ingat yang paling penting Adalah nyemprotnya Di siang hari Jadi untuk Insektisida Jenis serangga Sore hari Itu saran dari saya Benar apa enggaknya Terserah pribadi Masing-masing ya Karena disini Banyak ribuan Penggemar anggur Dan mereka Punya Keyakinan Masing-masing Dan yang saya buktikan Di tempat saya Seperti itu Dan hasilnya Kita bisa lihat Buahnya banyak Ini jenis banana Banana Ini jenis heliodor Ini gampang berbuah ya om ya Heliodor gampang berbuah Sangat gampang Recommended Buat pemula Heliodor Sama kayak Jupiter Kesenggol dikit Hamil Yang tidak sasarankan Jenis ini Ini tidak sasarankan Do ball skipping Kenapa om? Ini mudah pecah Kulitnya tipis Kulitnya sangat tipis Ini butuh kalsium Jadi supaya untuk menjaga Tidak pecah Dikasih kalsium Dan ingat Tidak disiram banyak-banyak Disiram sedikit saja Ketika veracin Ketika dia berubah warna Ini kan mau veracin ya Mau berubah warna menjadi pink Ini tidak disiram Atau dengan sedikit air Karena kalau berbanyak air Om bagaimana Kalau di luar rumah Dia kucaran Medianya tutup karung Supaya dia aman Tidak terbasah Kalau basah Dia pasti pecah-pecah Dan apalagi Kalau dia kena jamur Semuanya pecah Dan tidak Tidak panen Nah makanya Tidak bisa dimakan Iya Tadi fungsinya Kita ngobatin Tumbuhan Apa namanya Ngobatin daun Ketika kena jamur Salah satunya Menjaga Supaya Buah kita ini Menjadi Aman ya Menjadi sehat Terus tidak binti-binti Nah satu lagi Yang paling penting Ketika Anggur berbunga Dia mekar Jangan sekali-kali Disemprot air Rontok Bukan Bukannya rontok Buahnya Burek Tidak mulus Nah pak Bagaimana kalau saya tanpa Gerenos Diakali Datanya kasih triplek Untuk melindungi Dari hujan Saya kira cukup Tutorialnya Kalau terlalu banyak Anda akan pusing Saya jadi juga pusing Jelaskannya Anda Saya berharap Anda mengerti Yang saya sampaikan Dan apabila Ada kesalahan saya Saya mohon maaf Yang paling diingat Bagi yang pengen bibit Silahkan WA ke saya 087 888 700 600 Ada di Brebkrisi Maupun di HP ini Dengan saya Pak Suprianto Di jalan MKV1 Gang Film Nomor 9 RT02 RW04 Kelurahan Jakarta Jakarta Selatan Kita buka Tiap hari Jam 11 Sampai sore Menjelang maghrib Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh